Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat marmer cake yang motifnya cantik Teksturnya lembut dan juga moist Bahkan sampai keesokan harinya malah tambah moist Rasanya juga enak tidak serat di tenggorokan Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita kembali Kita ke cara buatnya Tapi sebelumnya mohon maaf kalau suaranya kurang enak didengar Karena radang tenggorokanku lagi kumat teman-teman Oke langsung saja ya kita ke cara buatnya Pertama-tama kita siapkan wadah Lalu masukkan 5 butir telur utuh suhu ruang 150 gram gula pasir 150 gram tepung terigu protein sedang 15 gram susu bubuk 15 gram tepung maizena 1 sendok TSP teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet Berikutnya kita mixer semua bahan ini sampai mengembang putih dan kental berjejak Untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing Disini aku pakai mixer kecepatan paling tinggi dari mixernya Idealife Oke kalau adonannya udah mengembang kental dan berjejak seperti ini Serta licin ini bisa kita matikan mixernya Berikutnya kita masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya Nah ini margarinnya udah suhunya agak hangat-hangat ya Jadi bukan yang dingin banget dan juga bukan yang panas-panas Kemudian masukkan juga 50 ml minyak goreng Lalu kita nyalakan lagi mixernya Gunakan kecepatan paling rendah Cukup dikocok asal rata saja ya teman-teman Jangan terlalu lama supaya adonannya tidak turun Yang bisa mengakibatkan bolunya itu bantat ya teman-teman Nah aku rasa ini udah cukup Bisa kita matikan mixernya Kemudian aku lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata Pastikan tidak ada minyak yang mengedap di dasar adonan Supaya hasil bolunya nanti tidak bantat ya teman-teman Dan kalau sudah dipastikan adonannya sudah tercampur rata Kemudian aku ambil 3 sendok sayur seperti ini Untuk membuat motif coklatnya ya Sementara yang ada di wadah besar ini kita sisihkan dulu Untuk yang ada di wadah kecil kita tambahkan dengan pasta coklat secukupnya Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Ini siap untuk kita gunakan Disini saya sudah siapkan loyang tulban dengan diameter 22 cm Loyangnya udah aku oles pakai olesan Carlo ke seluruh bagian sisi dalam loyang Kemudian ambil adonan coklat Lalu kita masukkan di beberapa titik saja Seperti ini sambil diratakan Berikutnya kita tuang adonan yang tanpa diberi pasta Sekitar setengah aja Kemudian kita timpa lagi pakai adonan coklat Kemudian kita tuang pakai adonan yang tanpa diberi pasta Sampai menutupi yang warna coklatnya ya Kemudian kita hentakkan dulu Supaya gelembung udaranya bisa keluar Dan kita tambahkan motif di atasnya Untuk motifnya bebas ya teman-teman Sesuaikan dengan selera teman-teman Jadi jangan khawatir motifnya akan tenggelam ya teman-teman Kalau adonannya teman-teman itu udah bagus Walaupun kita tambahkan dengan margarin semuanya Motifnya itu tidak akan tenggelam ya Nah ini siap untuk kita panggang Panaskan oven di suhu 170 derajat celsius Api atas bawah selama 10 menit Kalau panas ovennya udah stabil Kemudian kita masukkan loyang berisi adonan Dan ini akan kita panggang di suhu 170 derajat celsius Api atas bawah selama 55 menit Oke setelah 55 menit dipanggang Bolunya udah matang Ini bisa kita angkat Nah ini dia bolunya udah jadi Kalau teman-teman gak suka yang atasnya meletek-meletek Seperti ini bisa gunakan suhu 160 derajat celsius ya Nah kalau cakenya udah dingin Teman-teman bisa potong pakai pisau yang tajam ya Dari hasil potongannya teman-teman bisa lihat sendiri ya Kalau bolunya ini berpori-pori sangat kecil Jadi super lembut dan empuk banget Untuk motifnya juga lumayan cantik ya teman-teman Tuh bisa teman-teman lihat sendiri ya Kalau cakenya benar-benar selembut itu teman-teman Selain lembut untuk rasanya juga ini gak diragukan lagi ya Super enak dan meleleh di mulut Cakenya tidak serat di tenggorokan Cocok banget buat teman minum teh di rumah ya Recommended Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat bolu santan gula merah Aroma gula merahnya yang wangi Rasa gurih dari santannya Serta tekstur bolunya yang super lembut Membuat bolu ini lebih istimewa Nah kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya aku buat Dan apa saja sih bahan-bahannya Yuk simak videonya sampai selesai ya Oke tanpa berlama-lama Mari langsung saja kita ke cara pembuatannya Yang pertama masukkan 220 gram gula merah Masukkan juga 5 butir telur ukuran sedang Karena dalam resep ini aku gak pakai margarin Dan aku cuma menggunakan minyak sayur Jadi aku tambahkan 1,4 sendok teh garam 1 sendok teh SP Teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet Dan 1,4 sendok teh vanili Kemudian ini kita mixer hingga mengembang putih dan kental berjejak Dan untuk meminimalisir tingkat kegagalan Pastikan telur dan emulsifiernya yang kita gunakan itu masih kualitas bagus ya teman-teman Dan ini juga sangat penting untuk diperhatikan Kalau misalnya adonan udah kelihatan kental berjejak Tapi saat diangkat gagang misernya dia jatuh seperti ini Ini masih cepat turun dan berlipat-lipat seperti ini Ini tandanya adonan belum sempurna ya Ini terus aja kita mixer Nah ini dia adonan yang aku maksud Bila kita angkat gagang mixernya Dia akan nyangkut di gagang mixer Dan akan turun secara perlahan seperti ini Kelihatan adonannya mulus Nggak ada sama sekali gelembungnya ya Selanjutnya sambil diayak masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang Ini aku masukkan menjadi 2 tahap Kemudian kita aduk-aduk dulu dengan mixer yang belum menyala Supaya tepungnya tidak berterbangan Dan sambil aku masukkan secara berseling dengan 100 ml santan Dan sama ya ini aku masukkannya menjadi 2 tahap Kemudian kita mixer dengan kecepatan paling rendah Dikocok asal rata saja Dan seperti ini cukup Matikan mixernya Kemudian kita masukkan sisa bahan yang belum kita masukkan Dan lanjut kita mixer sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Bisa kita matikan mixernya Yang terakhir masukkan 100 ml minyak goreng atau minyak sayur Kemudian kita mixer kembali sebentar Asal tercampur rata Dan aku rasa ini sudah cukup Bisa kita sisihkan mixernya Kemudian aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya tercampur rata Jangan sampai ada endapan minyak di dasar adonan ya Nah untuk konsistensi adonannya jadi seperti ini ya teman-teman Untuk loyangnya saya gunakan diameter 20 x 20 cm Tingginya 7 cm Dan seperti biasa sebelum digunakan loyangnya ini Tadi sudah aku olesin dengan sedikit margarin Dan aku taburi dengan sedikit tepung Dan ini adonannya kita masukkan semuanya ke dalam loyang Dan aku pakai tusuk sate untuk meratakan dan mengeluarkan gelembung udara Kemudian aku hentakan beberapa kali Dan biar bolunya tidak polos-polos banget Tadi aku sudah ambil secukupnya adonan Dan aku tambahkan dengan pasta coklat black forest Dan untuk yang satunya aku biarkan tanpa diberi pasta Untuk motif yang aku gunakan teman-teman bisa perhatikan dalam video ini ya Nah langsung masukkan aja ke dalam oven yang sebelumnya udah dipanaskan Jadi untuk ovennya ini suhunya udah stabil ya Dan ini akan aku panggang di suhu 160 derajat celcius Api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau hingga matang Dan setelah bolunya matang Lalu kita angkat Dan kita keluarkan bolunya dari dalam loyang Nah ini dia bolu santan gula merahnya udah jadi Setelah dingin teman-teman bisa langsung kemas Di dalam dus ukuran 22 seperti ini Resep ini cocok banget untuk tambahan menu jualan teman-teman di rumah Selain cara buatnya yang mudah Tampilannya juga menarik Bolunya lembut, gurih, manisnya juga pas Ini enak banget Silahkan dijoba ya teman-teman di rumah Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat bolu zebra panggang Yang hasilnya super cantik Teksturnya super lembut, super empuk Rasanya pun super enak Dijamin kamu akan ketagihan dengan rasanya Dengan cara pembuatan yang sangat mudah dan simple Cocok untuk para pemula Jadi kalau teman-teman di rumah Kepengen tahu gimana cara buatnya Tonton videonya sampai selesai ya Oke tanpa berlama-lama Mari langsung saja ke cara membuatnya Pertama-tama disini aku udah siapkan Bahan-bahan untuk mengoles loyang Atau biasa kita sebut olesan Carlo Disini udah ada 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin Dan 1 sendok makan minyak goreng Kemudian kita aduk rata seperti ini Kalau udah rata selanjutnya kita oleskan ke loyang Disini saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm Tingginya 7 cm Nah ini kita oleskan merata ke seluruh bagian dalam loyang Kalau sudah rata seperti ini Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu Berikutnya kita lelehkan 90 gram margarin Dengan cara ditim seperti ini Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Sampai mencair Nah kalau sudah mencair seperti ini Bisa kita angkat Dan tunggu hingga dingin dulu Baru bisa kita gunakan Berikutnya siapkan wadah Masukkan 5 butir telur ukuran sedang Tambahkan 115 gram gula pasir 1 sendok TSP Boleh diganti dengan TBM atau ovalet Kemudian tambahkan juga 150 gram tepung terigu protein sedang Nah ini sambil kita ayak Supaya tepungnya tidak ada yang menggumpal Berikutnya tambahkan 15 gram Soso bubuk Dan 15 gram tepung maizena Kemudian kita nyalakan mixernya Dengan kecepatan rendah Sampai tercampur rata Nah disini kita gunakan Metode all in one Atau cara pembuatan kue Yang paling mudah dan cepat Jadi semua bahan seperti Gula, tepung, telur, dan emulsi Digabung dalam satu wadah Lalu dimixer sampai Semua tercampur rata dan lembut Nah kalau semua adonannya Sudah tercampur rata Kemudian kita pindahkan Kecepatan mixernya Menjadi kecepatan paling tinggi Dan dimixer sampai Adonannya kental Selama 10 menit Atau tergantung dengan Kecepatan mixer masing-masing Dan setelah adonannya Mengembang dan kental Seperti ini Ini bisa kita matikan mixernya Dan untuk konsistensi Adonannya seperti ini ya Tidak terlalu kental banget Dan tidak terlalu encer Berikutnya kita tambahkan Margarin yang sudah kita lelehkan tadi Dan ini sudah suhu ruang ya Teman-teman Dan tambahkan juga 50 ml minyak goreng Berikutnya Nyalakan mixernya Dengan kecepatan paling rendah Dikocok asal rata Dan seperti ini cukup Matikan mixernya Lalu lanjut aku aduk Menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya Sudah benar-benar tercampur Dengan rata Nah seperti ini Sudah tercampur dengan rata ya Berikutnya adonan ini Akan aku bagi menjadi Tiga bagian Seperti ini Untuk adonan yang pertama Beratnya kurang lebih 280 gram Dan untuk adonan yang kedua Dan ketiga Beratnya kurang lebih 200 gram Kemudian untuk adonan yang Beratnya 200 gram Kita tambahkan dengan Pasta mocha Dan pasta coklat Black forest Secukupnya Kemudian aduk rata Sementara untuk adonan yang Beratnya paling banyak Kita biarkan Tanpa diberi pasta ya Kemudian kita tuang Adonannya pada Satu titik tengah Pertama kita tuang Adonan putih Sebanyak 3 sendok makan Berikutnya kita tuang Adonan mocha Sebanyak 2 sendok makan Berikutnya kita tuang Kita tuang juga Adonan coklat Black forest Sebanyak 2 sendok makan Dan meskipun Nanti dia bergerak Ke arah pinggir Misalnya Tetap saja Kita isi komah ya Menuangnya Pada Satu titik saja Dan lakukan Hal yang sama Sampai Semuanya Selesai ya Teman-teman Untuk adonan putih Kita tuang Sebanyak 3 sendok makan Dan untuk Pasta mocha Dan coklat Kita tuang Sebanyak 2 sendok makan Nah Kalau semua adonannya Sudah dituang Dan ini Siap Untuk kita Panggang Dan sebelumnya Ovennya sudah Aku panaskan Di suhu 150 derajat Api atas Bawah Selama 10 menit Setelah Panas Ovennya Stabil Kemudian Kita buka Penutup Ovennya Dan kita Masukkan Loyang Berisi Adonan Dan ini Akan kita Panggang Di suhu 150 derajat Api atas Bawah Selama Kurang lebih 60 menit Atau Bisa Disesuaikan Dengan Oven Masing-masing Dan setelah Dipanggang Kurang lebih 60 menit Ini dia Hasilnya Masya Allah Bolunya Mengembang Dengan Sempurna Teman-teman Warnanya Juga Cantik Banget Kemudian Kita lakukan Tes tusuk Untuk Memastikan Bolunya Udah Mateng Nah Ini Nggak ada Yang nempel Artinya Bolunya Udah Mateng Bisa Kita Angkat Berikutnya Kita Keluarkan Bolunya Dari Dalam Loyang Dan Kita Biarkan Sampai Dingin Dulu Sebelum Dikemas Dan Kita Potong Potong Ya Kalau Untuk Jualan Teman-teman Bisa Kemas Menggunakan Dus Ukuran 22 cm Seperti Ini Lalu Kita Tambahkan Dengan Kertas Renda Dan Pisau Seperti Ini Dan Ini Siap Untuk Kita Jual Nah Sekarang Bolunya Akan Aku Potong Dari Potongannya Ini Udah Berasa Kalau Bolunya Benar-benar Empuk Dan Lembut Banget Nah Ini Akan Aku Perlihatkan Detail Bolunya Wow Benar-benar Ini Benaran Super Lembut Dan Empuk Banget Pori-porinya Halus Banget Teman-teman Motifnya Juga Cantik Banget Mantep Nah Berikutnya Kita Akan Potong Potong Untuk Potongannya Sesuai Selera Teman-teman Pastikan Teman-teman Menggunakan Pisau Yang Tajam Untuk Memotongnya Supaya Hasil Potongannya Itu Rapi Nah Ini Dia Teman-teman Bulu Zebra Panggangnya Sudah Aku Potong Potong Motifnya Terlihat Sangat Cantik Ya Nah Ini Aku Ambil Satu Untuk Mencicipi Masya Allah Bolunya Benar-benar Empuk Dan Lembut Banget Ya Teman-teman Bolunya Menul-menul Banget Seratnya Juga Halus Bismillahirrahmanirrahim Ini akan Aku Cicipi Hmm Hmm Enak Banget Manisnya Pas Perpaduan Rasa Muka Dan Coklat Black Forest Harum Mantap Nggak Ngebosenin Recommended Untuk Teman-teman Coba Di rumah Ya Hai Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di video Kali ini Saya membuat Menu Jualan Baru Nih Teman-teman Tadi Sangka Ternyata Banyak Yang Suka Dan Ketagihan Dengan Rasanya Dengan Cara Membuatan Yang Sangat Mudah Dan Simple Cocok Untuk Para Pemula Jadi Kalau Teman-teman Di rumah Kepengin Tau Gimana Cara Buatnya Tonton Videonya Sampai Selesai Ya Oke Tanpa Berlama-lama Mari Langsung Saja Kita Ke Cara Pembuatannya Langkah Pertama Kita Siapkan Bahan Utamanya Dulu Disini Sudah Aku Siapkan 250 Gram Pisang Yang Sudah Matang Kemudian Lumatkan Menggunakan Garpus Seperti Ini Nah Kalau sudah Halus Seperti Ini Bisa Kita Sisihkan Terlebih Dahulu Berikutnya Siapkan Wadah Masukkan 4 butir Telur Ukuran Sedang 170 Gram Gula Pasir Atau Setara Dengan 11 Sendok Makan Munjung Untuk 1 Sendok Makan Beratnya Kurang Lebih 15 Gram Setengah Sendok TSP Berikutnya Ketiga Bahan Ini Akan Kita Mixer Menggunakan Kecepatan Bertahap Dari Yang Terendah Hingga Yang Paling Tinggi Sampai Adonannya Mengembang Putih Dan Kental Berjejak Untuk Waktunya Sekitar 7 Sampai 10 Menit Atau Tergantung Dengan Kecepatan Mixer Masing Masing Oke Ini Adonannya Sudah Kental Berjejak Tandanya Berjejak Apabila Adonannya Kita Mixer Seperti Ini Meninggalkan Jejak Yang Tidak Mudah Tanggelam Kemudian Bisa Kita Matikan Mixer Berikutnya Tambahkan Sebanyak 200 Gram Tepung Terigu Protein Sedang Atau Setara Dengan 20 Sendok Makan Munjung Untuk 1 Sendok Makannya Setara Dengan 10 Gram Dan Dan Masukkan Dengan Cara Diayak Seperti Ini Supaya Tidak Ada Tepung Yang Menggumpal Ya Kemudian Tambahkan Setengah Sendok Teh Baking Powder Dan Kita Aduk Dulu Menggunakan Mixer Yang Belum Menyala Supaya Tepung Tidak Berterbangan Ya Kemudian Kita Nyalakan Mixernya Dengan Speed Paling Rendah Dikocok Sampai Rata Setelah Cukup Rata Seperti Ini Kemudian Matikan Mixernya Kemudian Kita Masukkan Pisang Yang Sudah Kita Lumatkan Di Awal Lalu Diaduk Menggunakan Mixer Cukup Asal Tercampur Rata Nah Seperti Ini Cukup Matikan Mixernya Terakhir Kita Masukkan 150 Gram Margarin Yang Sudah Dilelehkan Ya Dan Ini Sudah Suhu Ruang Dan Ini Aku Aduk Menggunakan Sepatula Sampai Tercampur Rata Pastikan Tidak Ada Bahan Yang Mengendap Di Dasar Adonan Supaya Hasil Bolunya Nanti Bisa 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 Mengembang Sempurna Dan Tidak Bantat Nah Seperti Ini Cukup Kemudian Adonan Ini Akan Aku Bagi Menjadi Tiga Bagian Sama Rata Seperti Ini Dan Untuk Perlayernya Nanti Akan Aku Tabur Menggunakan Coklat Bubuk Secukupnya Dan Disini Sudah Aku Siapkan Loyang Ukuran 18 X 18 cm Tingginya 7 cm Dan Disini Sudah Aku Oles Menggunakan Olesan Carlo Nah Kalau Ada Yang Belum Tahu Olesan Carlo Itu Apa Nanti Aku Tulis Di Deskripsi Video Ini Ya Dan Kemudian Kita Tuang Layer Pertama Kemudian Ini Aku Hentakan Dulu Supaya Tidak Ada Gelembung Udara Lalu Tabur Dengan Secukupnya Coklat Bubuk Kemudian Kemudian Kita Tuang Layer Kedua Nah Ini Kita Ratakan Dulu Seperti Ini Kemudian Kemudian Tabur Lagi Menggunakan Coklat Bubuk Secukupnya Nah Kalau Sudah Kemudian Kita Tuang Adonan Terakhir Lalu Diratakan Dan Ini Siap Untuk Kita Panggang Berikutnya Panaskan Oven Di Suhu 170 Derajat Celcius Api Atas Bawah Selama 10 Menit Dan Setelah Panas Ovennya Stabil Kemudian Kita Buka Penutup Ovennya Dan Kita Masukkan Loyang Berisi Adonan Dan Ini Akan Kita Panggang Di Suhu 170 Derajat Celcius Api Atas Bawah Selama 20 Menit Dan Setelah 20 Menit Dipanggang Kemudian Kita Turunkan Suhu Ovennya Menjadi 150 Derajat Celcius Dan Ini Akan Kita Panggang Kembali Selama 40 Menit Menggunakan Api Atas Bawah Nah Ini Bolunya Udah Matang Bisa Kita Angkat Kemudian Kita Pindahkan Bolunya Kekuling Rak Dan Tunggu Hingga Bolunya Dingin Baru Bisa Kita Potong Dan Kemas Ya Dan Ini Dia Bolunya Setelah Dingin Dan Udah Aku Rapikan Pinggirannya Ini Aku Namakan Bolu Lapis Coklat Pisang Kalau Untuk Jualan Teman-teman Bisa Jual Perloyang Seperti Ini Atau Mau Dipotong Potong Sekalian Juga Bisa Teman-teman Bisa Potong Menjadi Dua Bagian Sama Rata Seperti Ini Atau Menjadi Tiga Bagian Sama Rata Sesuai Selera Ya Teman-teman Disini Aku Potong Menjadi Dua Bagian Sama Rata Lalu Perbagian Aku Potong Lagi Menjadi Sepuluh Bagian Sama Rata Kemudian Aku Kemas Menggunakan Plastik Lembaran Seperti Ini Plastik OPP Ukurannya 8x18 cm Teman-teman Bisa Membelinya Di Shopee Supaya Lebih Murah Dan Nanti Aku Tulis Link Di Deskripsi Video Ini Tinggal Teman-teman Check out Dan Seperti Biasa Supaya Lebih Menarik Kita Tambahkan Dengan Stiker Thank you Seperti Ini Nah Ini Siap Untuk Kita Jual Ya Teman-teman Oke Sekarang Waktunya Untuk Aku Review Dari Tampilannya Ini Menarik Banget Ya Bolunya Ada Layer Coklat Bikin Pembeli Penasaran Pengen Beli Bolunya Juga Harum Banget Rasa Pisang Berasa Apalagi Dipadukan Dengan Coklat Bubuk Makin Menambah Cita Rasa Yang Enak Banget Bikin Ketagihan Makan Satu Aja Gak Bakal Cukup Nih Teman-teman Ini Recommended Untuk Teman-teman Coba Di Rumah Oke Selamat Mencoba Di Rumah Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Nonton Videonya Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai